Musashi Karya, Eiji Yoshikawa Bagian 14 Pengumunan Jilid 1 Seijuro tiba kembali di sekolah dalam keadaan murung. Ia sorongkan elangnya ke tangan seorang murid, dan dengan singkat ia perintahkan murid itu memasukkannya kembali ke sangkarnya. Kojiro tidak bersama cuontanya murid itu, tidak. Tapi aku yakin sebentar lagi dia datang, sesudah mengganti pakaian, seijuro duduk di kamar tamu. Di seberang halaman ada dojo besar yang sudah ditutup sejak latihan terakhir tanggal 25. Selama setahun itu sekitar seribu orang murid pergi datang. Dojo takkan dibuka lagi sampai datangnya masa latihan pertama tahun baru. Karena pedang-pedang kayu tak berbunyi, rumah jadi terasa sunyi dan dingin seijuro ingin sekali berpasangan latihan dengan Kojiro. Karena itu berulang-ulang ia bertanya kepada muridnya, apakah Kojiro sudah kembali. Tapi Kojiro tidak kembali, tidak juga malam itu, dan hari berikutnya tamu-tamu lain, sebaliknya, datang dengan paksa. Karena itu hari terakhir raun ini, yaitu hari untuk membereskan semua rekening. Bagi orang-orang rang bergerak dalam bidang usaha, persoalannya adalah menagih sekarang atau menanti sampai pesta bon musim panas berikut. Karena itu, tengah hari kamar depan penuh penagih rekening. Biasanya orang-orang itu memperlihatkan wajah patuh sepenuhnya di hadapan samurai, tapi kini kesabaran mereka sudah habis. Mereka mengambil sikap belak-belakan dan menggunakan istilah-istilah jelas, apa tak bisa Bapak paling tidak membayar sebagian utang Bapak selalu bilang, orang yang bertugas sedang keluar, atau guru sedang pergi selama beberapa bulan ini. Apa Bapak kira Bapak bisa menangguhkan selamanya berapa kali kami mesti datang kemari Pak Guru yang tua dulu langganan yang baik. Saya takkan mengatakan apa-apa kalau cuma untuk setengah tahun terakhir, tapi tengah tahun pun Bapak belum bayar. Oh, bahkan dari tahun lalu ada rekening-rekening yang tak terbayar beberapa orang dengan tak sabar mengetuk-ngetuk buku rekeningnya dan menyodorkannya ke bawah hidung murid itu. Mereka itu tukang kayu, tukang plester, tukang beras, pedagang seik, penjahit pakaian, dan macam-macam warung teh di mana seijuro makan dan minum dengan berutang. Tapi semua itu cuma kecil saja, dan tagihan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan tagihan dari para lintah darat. Tanpa sepengetahuan kakaknya. Dan Shichiro meminjam uang tunai pada mereka setengah lusin di antara orang-orang itu tetap duduk, menolak meninggalkan tempat, kami mau bicara dengan seijuro sendiri. Menghabiskan waktu saja bicara dengan murid-murid, seijuro menyendiri di belakang rumah. Pesannya hanyalah, katakan pada mereka, aku pergi, dan Shichiro tentu saja takkan berada dekat-dekat rumah pada hari seperti itu. Wajah paling mencolok yang tidak kelihatan adalah wajah orang yang bertanggung jawab atas buku perguruan dan rekening rumah tangga, Gion Toji. Beberapa hari sebelumnya ia melarikan diri dengan Oko beserta semua uang yang telah dihimpunya dalam perjalanan ke barat. Tak lama kemudian, enam atau tujuh orang berjalan petentengan masuk, dipimpin Uwa Dario Hai. Dalam keadaan demikian memalukan pun Uwa Dario Hai tetap merasa bangga menjadi seorang di antara sepuluh pemain pedang keluarga Yoshioka. Dengan pandangan mengancam ia bertanya, apa yang terjadi di sini murid itu memberikan ikhtisar singkat, walaupun berusaha menyatakan bahwa menurut anggapannya penjelasan tidaklah perlu, Cuma itu tanya Ryo Hai mencela. Jadi, ini cuma rombongan buaya duit? Apa bedanya? Toh akhirnya akan dibayar. Suruh orang-orang yang tak mau tunggu pembayaran itu masuk ruang latihan. Akanku bicarakan dengan mereka menurut bahasaku sendiri, mendengar ancaman ini tukang tagih rekening jadi sebal. Karena kejujuran Yoshioka Kempo dahulu dalam persoalan uang, belum lagi karena kedudukannya sebagai instruktur militer untuk para segun Ashikaga, para penagih rekening sangat hormat pada keluarga Yoshioka, mau menyembah-nyembah, mau meminjamkan barang dan segalanya, mau datang apabila dipanggil dan pergi apabila disuruh pergi, dan mau mengatakan ia mengenai segala soal. Tapi ada batasnya sampai berapa lama mereka mesti menjilat prajurit-prajurit kosong ini. Begitu mereka membiarkan dirinya digertak dengan ancaman seperti yang dilontarkan Ryohei, begitu kelas saudagar akan terusir dari dunia usaha. Padahal tanpa mereka, apa yang dapat dilakukan kaum samurai? Apa mereka menyangka dapat menjalankan segalanya itu sendiri? Sementara mereka berdiri bergerombol sambil menggerutu, Ryohei menyatakan terang-terangan bahwa menurut anggapannya mereka itu cuma sampah. Ya sudah, pulang kalian sekarang. Menggerombol di sini tak ada gunanya buat kalian, para saudagar terdiam, tapi tak bergerak meninggalkan tempat. Usir mereka keluar teriak Ryohei. Pak, ini keterlaluan apanya yang keterlaluan? Tanya Ryohei. Sama sekali tak bertanggung jawab siapa bilang tak bertanggung jawab tapi mengusir kami keluar itu tak bertanggung jawab. Kalau begitu, kenapa kalian tidak pergi baik-baik? Kami sibuk di sini, kami takkan mengemis di sini kalau ini bukan hari terakhir tahun ini. Kami butuh uang buat menutup utang-utang kami sendiri sebelum hari ini habis, berat. Berat sekali. Sekarang pergi kalian bukan begini kalau memperlakukan kami. Kupikir sudah cukup aku mendengar keluhan kalian. Dan suara Ryohei menjadi marah lagi, tak seorang pun akan mengeluh kalau bapak mau bayar sini perintah Ryohei. Si siapa-siapa saja yang tak puas, gila siapa yang bilang begitu saya tidak bicara tentang bapak. Saya bicara tentang keadaan ini, diam Ryohei mencekala lambut orang itu dan melemparkannya keluar pintu samping. Ada lagi yang mau mengeluh geram Ryohei. Takkan ku biarkan orang jembel macam kalian berada di rumah ini menuntut uang sesen dua senin. Takkan ku biarkan. Biarpun cuan muda ingin membayar kalian, akan ku cegah dan melakukannya. Melihatin Juryohei, para penagih rekening berlari serabutan keluar gerbang. Tapi begitu mereka sampai di luar, penghinaan yang mereka lontarkan pada keluarga Yoshioka bertambah hebat. Aku akan tertawa dan tepuk tangan nanti, kalau tanda di juara dan dipasang di tempat ini. Tunggulah, sebentar lagi akan terjadi. Ya, memang, kata orang tak lama lagi. Mana mungkin Ryohei merasa senang sekali. Sambil tertawa memegang perutnya, ia pergi ke belakang rumah. Murid-murid lain pergi bersamanya ke ruang tempat. Seijuro membungku ke Anglo, sendirian dalam diam, cuan muda, kata Ryohei, cuan begitu diam. Apa ada yang terjadi? Oh, tidak. Jawab Seijuro, sedikit riang melihat para pengikutnya yang paling setia. Sebentar lagi tiba harinya, ia katanya. Ya, Ryohei membenarkan. Itu sebabnya kami datang menjumpai tuan. Apa tidak kita tentukan waktu dan tempatnya dan memberitahukan pada Musasya, ku kira begitu, kata Seijuro termenung. Tempatnya, di mana tempat yang baik? Bagaimana kalau lapangan rendai ji di utara kota bagus juga, dan waktunya sebelum hiasan tahun baru diturunkan, atau sesudahnya makin cepat makin baik? Jangan kasih kesempatan pengecut itu menyelinga pelari, bagaimana kalau hari ke-8 hari ke-8 itu kan ulang tahun meninggalnya empu kempo. Betul kalau begitu, bagaimana kalau hari ke-9 jam 7 pagi, cocok, kan bagus, kita pasang pengumuman di jembatan malam ini. Bagus apa Anda sudah siap? Tanya Ryohei, sudah lama aku siap, jawab Seijuro yang memang tak mungkin menjawab lain. Ia sama sekali tak memikirkan kemungkinan kalah dari Musashi. Sesudah belajar di bawah pimpinan ayahnya sejak kecil, dan sesudah selalu menang melawan siapapun di perguruan, Bahkan dengan yang paling tua dan paling terlatih sekalipun, ia tak dapat membayangkan terkalahkan oleh orang udik yang masih muda dan tak berpengalaman itu namun keyakinannya itu tidaklah mutlak. Ia merasakan adanya rona ketidakpastian. Ia tidak mencari sebab kekurang yakinannya itu pada kegagalannya melaksanakan jalan samurai, tapi menganggapnya disebabkan oleh kesulitan-kesulitan pribadi belum lama ini. Salah satu kesulitan itu barangkali yang terbesar, adalah Akami. Ia merasa kurang senang semenjak di Sumiyoshi. Ketika Gion Toji lari diam-diam, mengertilah ia bahwakan kerkeuangan dalam rumah tangga Yoshioka telah mencapai tahap kritis Ryohei dan lain-lainnya kembali membawa pesan untuk Musashi yang ditulis di papan yang baru dipotong, Beginikah yang Anda maksud tanya Ryohei? Bunyi huruf-huruf yang masih basah mengilat itu sebagai berikut, jawaban menjawab permintaan Anda untuk mengadakan pertandingan, dengan ini saya sebutkan waktu dan tempatnya. Tempat, Lapangan Rendai Ji Waktu, jam 7 pagi, hari ke-9 bulan pertama. Saya ucapkan sumpah suci bahwa saya akan datang kalau karena sesuatu alasan Anda tidak memenuhi janji Anda, saya anggap menjadi hak saya untuk menertawakan Anda di depan umum kalau saya melanggar perjanjian ini, semoga hukuman Dewa-Dewa jatuh pada saya. Seijuro, Yoshioka Kempoi dari Kyoto. Dibuat pada hari terakhir tahun 1605 kepada Ronin dari Mimasaka, Miyamoto Musashi sesudah membacanya, Seijuro berkata, Baik, pengumuman itu membuatnya merasa lebih santai, barangkali karena itulah untuk pertama kali ia sadar bahwa dadu sudah dilemparkan pada waktu matahari terbenam, Ryohei mengepi tanda pengumuman itu dan berjalan bangga bersama sejumlah murid lain untuk memasangnya di jembatan besar Jalan Goyo di Kaki Bukit Yoshida, orang yang dimaksud dalam pengumuman itu berjalan melewati daerah samurai keturunan bangsawan tapi tidak kaya. Mereka cenderung konservatif, hidup biasa-biasa saja, dan tidak melakukan sesuatu yang istimewa Musashi berjalan dari gerbang yang satu ke gerbang lain, memeriksa papan-papan nama yang ada. Akhirnya ia berhenti di tengah jalan, kelihatannya tak mau atau tak bisa melihat lebih jauh lagi. Ia sedang mencari bibinya, satu-satunya sanak yang masih hidup di luar rogin suami bibinya adalah samurai yang bekerja dengan gaji kecil pada keluarga konung. Semula Musashi menyangka mudah menemukan rumah dekat Bukit Yoshida itu, tapi segera ia paham bahwa sukar sekali memberdakan rumah yang satu dengan yang lain. Kebanyakan rumah itu kecil dan dikelilingi pohon-pohonan. Gerbang-gerbangnya tertutup rapat seperti i, ijing. Cukup banyak juga gerbang yang tak berpapan nama karena kurang pasti tentang tempat yang dicarinya, ia enggan bertanya. Mereka tentunya sudah pindah, pikirnya. Lebih baik aku tidak mencari lagi, ia kembali ke pusat kota. Kota waktu itu berselimut kabut yang memantulkan lampu-lampu pasar akhir tahun. Sekalipun waktu itu malam tahun baru, jalan-jalan di pusat kota masih berdengung oleh bunyi kesibukan orang banyak Musashi menoleh, melihat seorang perempuan yang baru saja lewat ke arah berlawanan. Paling sedikit tujuh atau delapan tahun ia tidak melihat bibinya, tapi ia yakin perempuan itu bibinya, karena ia mirip dengan gambaran yang diciptakannya tentang ibunya. Ia mengikutinya dari jarak dekat dan memanggilnya perempuan itu menatapnya penuh kecurigaan sesaat dua saat. Keterkejutannya sangat tercermin dalam matanya yang mengeriput oleh hidup yang membosankan, dengan anggaran belanja kecil bertahun-tahun lamanya. Engkau Musashi, anakmu disai, kan tanyanya akhirnya Musashi heran, kenapa perempuan itu memanggilnya Musashi, bukan Takezo. Tapi yang betul-betul menggundahkan adalah kesan bahwa perempuan itu tidak menerimanya dengan baik. Ya, demikian jawabnya. Saya Takezo dari keluarga Simon, perempuan itu memandangnya dari kaki sampai rambut, tanpa mengucapkan oh atau wah yang biasa diucapkan orang, dan tidak menyatakan betapa Musashi sudah besar dan betapa berlainan wajahnya dari sebelumnya. Kenapa kau datang kemari? Tapi tanyanya dingin, dengan agak menguji, saya datang tanpa maksud khusus. Kebetulan saja saya ada di Kyoto. Saya pikir alangkah senang ketemu bibi, melihat metode garis rambut bibinya, ia ingat ibunya. Sekiranya masih hidup, pasti ibu setinggi perempuan ini, dan suara bicaranya pun serupa, engkau bermaksud menengok aku tanya bibinya tak percaya. Ya, maaf, begini tiba-tiba, bibinya mengibaskan tangan di depan muka, sebagai tanda tak perlu minta maaf. Nah, engkau sudah bertemu denganku, jadi tak ada urusan lagi. Pergilah merasa dipermalukan oleh penerimaan yang dingin ini, Musashi marah, kenapa bibi mengatakan itu, padahal bibi baru melihat saya? Kalau bibi menyuruh saya pergi, saya akan pergi, tapi saya tak mengerti sebabnya. Apakah saya melakukan sesuatu yang tidak bibi sukai? Kalau memang, demikian, setidak-tidaknya katakanlah, bibinya kelihatan enggan berterus terang. Ya, berhubungkah sudah di sini, bagaimana kalau kau datang ke rumah kami dan menjumpai pamanmu? Tapi kau tahu sendiri, orang macam apa dia, jadi jangan kecewa dengan apa yang mungkin dikatakannya. Aku bibimu dan karena engkau datang meneguk kami, aku tak ingin kau pergi dengan perasaan berat, sambil menyenangkan diri sedikit dengan ucapan bibinya itu, Musashi berjalan bersamanya ke rumah bibinya, kemudian menanti di kamar depan sementara bibinya mengabari suaminya. Lewat soji ia dapat mendengar suara pamannya yang asmatis mengeruttu. Nama paman itu Matsuo Kaname, apa tanya Kaname dengan jengkel? Anakmu nisai di sini? Memang itu yang ku takutkan. Akhirnya dia muncul. Maksudmu dia di sini, di rumah ini? Kau membiarkannya masuk tanpa tanya aku dulu cukup sudah. Tapi ketika Musashi berseru mengucapkan selamat berpisah kepada bibinya, Kaname berkata, kau di sini, ya dan membuka pintu. Ia bukannya mengerutkan kening lagi, tapi menunjukkan sikap benci sebenci-bencinya, seperti sikap yang ditunjukkan orang kota kepada sanak dari desa yang tidak mandi, seakan-akan seekor sapi masuk rumah dan menginjakan kakinya ke atas tatami, kenapa engkau datang kemari? Tanya Kaname. Kebetulan saja saya ada di kota ini. Saya cuma ingin melihat keadaan paman, bohong paman kau boleh bohong semaumu, tapi aku tahu apa yang kau lakukan. Kau mendatangkan banyak kesulitan di Mimasaka, membuat banyak orang membencimu, mengeipkan nama keluargamu, dan kemudian lari. Apa tidak benar begitu Musashi tercengang? Bagaimana mungkin kau bisa begitu tak tahu malu mengunjungi sanak keluarga saya? Saya minta maaf atas segala yang telah saya perbuat, kata Musashi. Tapi saya betul-betul bermaksud menebusnya, demi leluhur saya dan desa saya, rasanya kau tak bisa pulang. Yah, tangan mencemcang bahu memikul. Muni saya tentu menangis dalam kuburnya, rasanya saya sudah cukup lama di sini, kata Musashi. Saya pergi sekarang, jangan kata kaname marah. Kau tinggal saja di sini. Kalau kau mondar-mandir sekitar tempat ini, sebentar saja kau akan mendapat kesulitan. Perempuan tua tukang bantah dari keluarga Honiden itu muncul di sini kira-kira setengah tahun lalu. Baru-baru ini beberapa kali dia datang. Dia terus bertanya pada kami apa kamu datang kemari, dan mencoba mengetahui dari kami di mana kamu berada. Dia menguntipmu terus dengan nafsu balas dendam yang mengerikan, Oh, oh Sugi. Dia pernah kemari betul. Aku mendengar semua tentangmu dari dia. Kalau kau bukan sanaku, pasti kuikat kau dan ku serahkan padanya, tapi karena keadaan. Paling tidak, tinggallah kau di sini sekarang. Sebaiknya kau meninggalkan tempat ini tengah malam. Jadi, takkan ada kesulitan dengan bibimu dan aku, sungguh memalukan bahwa bibi dan pamannya menelan setiap patah kata dalam fitnah Oh Sugi. Dengan perasaan betul-betul seorang diri, ia duduk diam menatap lantai. Akhirnya bibinya kasihan kepadanya dan menyuruhnya pergi ke kamar lain untuk tidur. Musashi menjatuhkan diri ke lantai dan mengendurkan sarung pedangnya. Sekali lagi ia merasa bahwa di dunia ini tak ada tempat ia bergantung, kecuali diri sendiri ia merenung. Barangkali benar, justru karena pertalian darahlah paman dan bibinya menerimanya dengan terus terang dan keras. Kalau tadi ia begitu marah, hingga ingin meludah di pintu dan pergi, maka sekarang ia mengambil sikap lebih toleran. Ia ingatkan dirinya bahwa penting ia melepaskan mereka dari segala dakwaan Musashi memang terlalu naif, hingga tak dapat menilai secara tepat orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekiranya ia sudah kaya dan terkenal, perasaannya mengenai sanak keluarganya pasti mengena. Sekarang ini begitu saja ia masuk dari tengah udara dingin, dengan kimono kotor dan gombal, padahal malam itu malam tahun baru. Mengingat itu, tidak mengherankan bahwa bibi dan pamannya tidak menunjukkan keakraban kekeluargaan hal itu segera menyadarkan Musashi. Ia membaringkan badan dalam keadaan lapar, dan merasa akan mendapat tawaran makan. Ia memang mencium bau makanan yang sedang dimasak dan mendengar denting-denting pinggan mangkuk di dapur, tapi tak seorang pun mendekati kamarnya. Kelap-kelip api dalam anglo tidak lebih besar dari seekor kunang-kunang. Tak lama kemudian ia menyimpulkan bahwa lapar dan dingin itu nomor dua. Yang paling penting sekarang tidur, karena itu ia segera menidurkan diri. Ia terbangun sekitar 4 jam kemudian oleh dentang lonceng kuil yang menandakan habisnya tahun lama. Tidur membuat badannya sehat. Ketika ia bangkit, terasa lelahnya lenyap. Pikirannya segar dan jernih. Di dalam dan di sekitar kota, lonceng besar berdentam-dentam dengan irama lambat dan anggun, menandai berakhirnya kegelapan dan dimulainya terang. 108 dentangan untuk 108 angan-angan hidup, dan setiap dentangan merupakan seruan kepada lelaki maupun perempuan untuk mengenangkan kesiasiaan kera hidup mereka Musashi bertanya-tanya pada diri sendiri, berapa banyak orang yang pada malam itu dapat mengatakan, Aku benar. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Aku tidak menyesal, baginya sendiri, setiap dentang lonceng yang menggema itu membangkitkan getar sesal yang dalam. Ia tak dapat menampilkan apapun kecuali hal-hal salah yang dilakukannya tahun lalu, tahun sebelumnya dan tahun sebelum itu pun, atau seluruh tahun yang telah lewat itu, semuanya membawa penyesalan baginya. Tak satu tahun pun tanpa penyesalan. Ya, boleh dikata tak satu hari pun, tanpa penyesalan menurut pandangannya yang terbatas atas dunia ini, tampaknya apapun yang diperbuat orang, segera kemudian akan mereka sesali. Orang misalnya mengambil istri dengan maksud menjalani hidup bersama, tapi sering kemudian ia berubah pikiran. Kita dapat dengan mudah memaafkan perubahan pikiran pada perempuan, tapi perempuan jarang memperdengarkan keluhan, sedangkan lelaki sering. Berapa kali ia pernah mendengar lelaki memperolok-olok istrinya, seolah istri itu sandal buangan yang usang musashi memang tidak punya masalah perkawinan, tapi ia menjadi korban angan-angan, dan sesal bukanlah perasaan yang asing baginya. Pada saat ini pun ia menyesal sekali telah datang ke rumah bibinya. Sekarang pun, demikian raptapnya, aku tak bebas dari rasa ketergantungan. Aku selalu mengatakan pada diriku bahwa aku harus berdiri di atas kaki sendiri dan menjaga diri sendiri. Tapi kemudian tiba-tiba aku mundur dan bertopang kepada orang lain. Ini sungguh dangkal. Sungguh bodoh taulah aku apa yang mesti kulakukan pikirnya. Aku mesti mengambil sikap dan menunggaskannya. Ia membuka bungkusan subyos hanya dan mengeluarkan buku tulis yang terbuat dari lembar-lembar kertas lipat empat dan diikat dengan kertas kulung. Ia biasa menggunakannya untuk mencatat pikiran-pikiran yang datang kepadanya selama pengembaraannya, termasuk ungkapan-ungkapan zen, catatan tentang ilmu bumi, nasihat-nasihat untuk diri sendiri, dan kadang juga sketsa kasar tentang hal-hal menarik yang dilihatnya. Dibukanya buku tulis itu dihadapannya, dikeluarkannya kuas, dan dia pandangnya kertas putih itu ia menulis, aku takkan menyesali apapun sering memang ia menuliskan sikap yang diambilnya. Menurutnya, dengan menuliskannya pun ia dapat merasakan lega sedikit. Ia mesti mengulang-ulangnya untuk diri sendiri tiap pagi dan malam, seperti orang membaca kitab suci. Akibatnya ia selalu mencoba memilih kata-kata yang mudah diingat dan dibaca, seperti sajak lalu sejenak ia menatap apa yang telah ditulisnya itu dan mengubahnya dengan, aku takkan menyesali perbuatan-perbuatanku ia menggumamkan kata-kata itu pada diri sendiri, tapi masih terasa kurang memuaskan, dan mengubahnya lagi, aku takkan melakukan sesuatu yang akanku sesali puas dengan usahanya yang ketiga, ia memainkan kuasnya. Sekalipun ketiga kalimat itu ditulis dengan maksud sama, dua kalimat pertama bisa saja berarti ia takkan menyesal, entah ia berbuat benar atau salah, sedangkan kalimat ketiga menekankan tekadnya untuk bertindak demikian rupa, hingga tak perlu lagi kritik diri Musashi mengulangi ketetapan hati itu pada diri sendiri, karena sadar bahwa itu suatu cita-cita yang takkan dapat tercapai kalau ia tidak mendisiplin hati dan pikirannya semampu-mampunya. Namun demikian, berjuang untuk mencapai tingkat di mana tak ada tindakannya yang akan menimbulkan penyesalan merupakan jalan yang harus ia tempuh. Pada suatu hari nanti aku akan mencapai cita-cita itu demikian sumpahnya. Ia benamkan sumpah itu ke dasar hatinya, seperti membenamkan panjang soji di belakangnya menggeser terbuka dan bibinya menjenguk dengan suara menggeletar di sekitar akar bibinya, bibinya berkata, sudah kuduga sebelumnya. Ada yang mengatakan padaku, tak perlu aku menerimamu di sini, dan sekarang apa yang kutakutkan itu betul-betul terjadi. Osugi datang mengetuk dan melihat sandamu digang masuk. Dia yakin kamu ada di sini dan mendesak aku menyerahkanmu kepadanya. Dengar itu. Kamu bisa mendengarnya dari sini. Oh, Musashi, apa yang akan kau lakukan Osugi? Di sini tanya Musashi, enggan mempercayai telinganya. Tapi benar tak ada yang salah. Ia mendengar suara Osugi yang parau itu menerobos celah-celah seperti angin dingin, suara itu tertuju pada kanami, dengan nada paling kaku dan paling congkak. Osugi datang ketika dentang-dentang lonceng tengah malam baru saja berhenti dan bibi Musashi baru saja akan pergi menimba air bersih untuk tahun baru. Bibi itu gelisah oleh bayangannya sendiri bahwa tahun barunya akan kacau oleh pertumpahan darah yang tak suci, karena itulah tidak berusaha menyembunyikan kesal hatinya, larilah kamu secepat-cepatnya, mohonnya. Pamanmu masih menahannya dengan mengatakan kamu tidak datang kemari. Menyelinaplah, selagi ada waktu, ia pungut topi dan bungkusan Musashi, dan ia antar Musashi ke pintu belakang. Di situ ia telah meletakkan kas kaki kulit suaminya beserta beberapa pasang sandal jerami sambil mengikatkan sandal. Musashi berkata tersipu-sipu, Saya sebetulnya benci mengganggu orang, tapi apa tak bisa bibi berikan pada saya semangkuk bubur. Saya belum makan apapun malam ini, ini bukan waktu makan. Tapi inilah, ambil ini. Dan pergi sana ia ulurkan lima kue betas dengan secari kertas putih. Musashi menerimanya dengan girang dan mengangkatnya ke depan dahi sebagai tanda terima kasih, Selamat tinggal, katanya ia susuri jalanan yang licin oleh es pada hari pertama tahun baru yang gembira itu dengan sedih, seperti seekor burung musim dingin yang bulunya berterbangan ke langit hitam rambut dan kuku-kukunya terasa membeku. Yang tampak olehnya hanyalah napasnya sendiri yang putih, yang cepat membeku pada bulu halus sekitar mulutnya. Dingin, katanya keras. Tujuh neraka beku pasti tak sedingin ini. Kalau biasanya ia mengibaskan rasa dingin begitu saja, kenapa pagi ini ia rasakan dingin sehebat ini dan ia menjawab pertanyaannya sendiri, tidak hanya tubuhku. Jiwaku pun dingin. Berarti belum dapat diatur dengan baik. Demikianlah adanya. Aku masih ingin bergayut pada daging hangat, seperti bayi, dan aku terlalu cepat menyerah pada sentimentalitas. Karena aku sendirian, aku merasa kasihan pada diri sendiri dan iri kepada orang-orang yang punya rumah bagus dan hangat. Dalam hal aku merasa hina dan tak berarti. Kenapakah aku tak bisa berterima kasih atas kebebasan dan kemerdekaan untuk pergi kemana ku suka? Kenapakah aku tak dapat berpegang pada cita-cita dan harga diri sementara menikmati keunggulan nilai kemerdekaan, kakinya yang sakit bertambah hangar, bahkan sampai ujung-ujung jarinya, dan napasnya berubah menjadi uap. Seorang pengembara tanpa cita-cita dan tanpa rasa syukur kepada kebebasan yang dimilikinya tidak lebih dari seorang pengemis. Perbedaan besar antara seorang pengemis dan pendeta pengembara menurut Saigyo terletak di dalam hati tiba-tiba ia melihat kilau putih di bawah kakinya. Ia menginjak lapisan es rapuh. Tanpa diketahuinya, sejak tadilah berjalan menuju tepi sungai Kamau yang membeku. Sungai maupun langit masih hitam, dan getimur belum lagi tampak bayangan fajar. Kakinya berhenti berjalan. Bagaimanapun, kaki itu telah membawanya dengan selamat melintasi kegelapan bukit Yosida. Sekarang keduanya enggan berjalan terus dibalik tanggul ia kumpulkan ranting-ranting, pecah-pecahan kayu dan apa saja yang dapat terbakar, kemudian ia menggoreskan batu api. Membuat nyala kecil yang pertama itu menuntut kerja keras dan kesabaran, tapi akhirnya sejumlah daun kering mulai menyala. Dengan ketekunan seorang tukang kayu, ia dapat mengonggukkan bilah-bilah kayu dan cabang-cabang kecil. Pada taraf tertentu, api dengan cepat menyala, dan ketika angin bertiup ia menjilat pembuatnya, hampir-hampir membakar wajahnya Musashi mengeluarkan kue betas pemberian bibinya dan membakarnya satu per satu dalam nyala api. Kue itu menjadi coklat dan membengkak seperti gelembung, mengingatkannya pada perayaan tahun baru di masa kecilnya. Kue itu tidak memiliki rasa lain kecuali rasanya sendiri, karena memang tidak digarami atau digulai ketika ia mengunyahnya, terasa olehnya nasi putih itu sebagai rasa dunia nyata di sekitarnya. Aku merayakan tahun baru sendiri, pikirnya bahagia. Sesudah menghangatkan muka dengan nyala api dan mengisi mulutnya, maka dunia pun terasa agak menarik. Ini perayaan tahun baru yang bagus. Kalau seorang pengembara seperti aku memiliki lima biji kue nasi yang baik, mestinya surga memberikan kemungkinan pada tiap orang untuk merayakan tahun baru dengan caranya masing-masing. Di sini ada sungai kamu yang akan kuajak minum merayakan tahun baru. Tiga puluh puncak gunung Higas Hiyama itulah hiasan penusku. Aku mesti membasuh tubuhku dan menantikan sinar matahari pertama, di tepi sungai yang membeku itu ia buka obinya, ia lepas kimono dan pakaian dalamnya, kemudian ia mencemplungkan diri ke air, membasuh diri seluruhnya sambil berkecipak seperti burung air ia sedang berdiri di tepi sungai sambil menggosok kulitnya kuat-kuat ketika cahaya fajar pertama memecah dari balik awan dan jatuh hangat ke punggungnya. Ia memandang ke arah api dan tampaklah seseorang berdiri di tanggul di atas api itu. Seorang musafir yang berbeda dalam umur dan penampilan, dan terbawa kemari oleh nasib. Osugi perempuan tua itu melihatnya juga, dan dalam hatinya berseru, dia di sini. Perusuh itu di sini dilanda perasaan gembira sekaligus takut, hampir saja ia jatuh pingsan. Ia ingin memanggil Musashi, tapi suaranya tertahan. Tubuhnya gemetar dan tak mau tunduk pada perintahnya secara mendadak. Ia duduk dalam bayangan sebatang penus kecil, akhirnya ucapnya gembira. Akhirnya ku temukan dia. Jisim Paman Gon yang memimpinku menemukan dia, dalam tas yang bergantung di hinggangnya. Ia simpan sebagian tulang Paman Gon dan sejumlah rambutnya tiap hari. Semenjak kematian Paman Gon, ia bicara dengan orang mati itu. Paman Gon, katanya, biarpun kau sudah mati, aku tak merasa sendirian. Kau bersamaku. Aku bersumpah takkan kembali ke desa sebelum menghukum Musashi dan Otsu. Dan kau masih bersamaku sekarang. Boleh saja kau mati, tapi jisimu selalu di sampingku. Kita akan bersama selamanya. Pandanglah ke atas lewat rumputan kepadaku, dan perhatikan. Tak bakal aku membiarkan Musashi pergi tanpa hukuman. Paman Gon baru seminggu meninggal, tapi Osugi sudah berketetapan akan setia kepadanya, sampai ia sendiri nanti berubah menjadi abu. Beberapa hari terakhir itu ia melipat gandakan usaha pencarian dengan kehebohan Kishimo Jin yang dasyat. Sebelum tunduk pada Seng Buddha, Kishimo Jin telah membunuhi anak-anak lain untuk memerimakan anaknya sendiri. Kabarnya jumlahnya sampai 500, atau seribu, atau sepuluh ribu. Kabarnya tap pertama yang didengar Osugi adalah omongan orang di jalan bahwa segera akan terjadi pertarungan antara Musashi dan Yoshioka Seijuro. Kemudian, malam sebelumnya ia berada di tengah orang-orang yang merubung papan pengumuman yang terpasang di jembatan besar Jalan Gojo. Sungguh peristiwa itu membesarkan hatinya. Ia membaca papan itu berulang kali sambil berpikir. Jadi, ambisi Musashi itu akhirnya menguasainya. Oh, mereka akan membuatnya seperti badut. Yoshioka akan membunuhnya. Oh, kalau hal itu terjadi, bagaimana mungkin aku menghadapi orang di desa? Aku bersumpah aku sendirilah yang akan membunuhnya. Aku harus mendahului Yoshioka dan membawa wajah menangis itu pulang ke rumah, menjenjingnya pada rambutnya supaya orang-orang desa dapat melihatnya. Kemudian ia berdoa kepada dewa-dewa, bodhisatwa, dan para leluhur, agar mereka membantunya. Karena marah dan sengit, ia meninggalkan rumah Matsuo dengan kecewa. Pulang menyusuri sungai Kamo, semulalah menyangka cahaya itu api unggun seorang pengemis. Tanpa suatu sebab khusus ia berhenti di tanggul dan menanti. Ketika dilihatnya seorang lelaki telanjang berotot muncul dari sungai tanpa memedulikan dingin, tahulah ia bahwa orang itu musashi karena musashi tidak berpakaian. Itulah saat yang paling baik untuk menangkapnya dengan kejutan dan memotongnya, tetapi hatinya yang tua dan mengering itu tak tega berbuat. Demikian ia mengatupkan tangan dan mengucapkan doa syukur, seolah-olah telah membawa kepala musashi. Sungguh aku bahagia. Terima kasihku atas pertolongan dewa-dewa dan bodi satwa, bahwa sekarang aku melihat musashi di depan mataku. Ini tak mungkin sekadar kebetulan. Keyakinanku yang tak pernah kendur kini mendapat berkah. Musuh diserahkan ke tanganku ia menyembah surga, karena ia percaya sepenuhnya bahwa sekarang tibalah baginya saat terbaik untuk menyempurnakan tugasnya batu-batuan sepanjang tepi air kelihatan mengapung di atas tanah satu demi satu ketika cahaya menimpannya. Musashi mengenakan kimono, mengikatkan obi erat-erat, dan memasangkan kedua pedangnya. Ia bersujud diam kepada dewa-dewa langit dan bumi. Jantung Osugi melompat ketika ia berbisik, sekarang tepat pada waktu itu musashi melompat berdiri. Dengan gesitnya ia melompati air dan berjalan cepat menyusuri tepi sungai. Osugi buru-buru berjalan menyusur tanggul, berusaha tidak memancing perhatian musashi atap-atap dan jembatan-jembatan kota mulai membentuk garis-garis putih dalam kabut pagi, tapi di atas sana bintang-bintang masih melayang-layang di angkasa, dan daerah sepanjang kaki gunung Higashiyama masih sehitam tinta. Ketika musashi sampai jembatan kayu di jalan Sanjo, ia lewat di bawahnya dan muncul kembali di puncak tanggul di seberangnya. Ia berjalan dengan langkah lelaki, panjang-panjang. Beberapa kali Osugi sudah begitu dekat, hingga dapat memanggil musashi, tapi ia menahan diri musashi Iahula ada di belakang. Tapi ia pun tahu bahwa jika ia menoleh ke belakang, Osugi akan menyerangnya, dan terpaksalah ia menghadiahi perempuan itu dengan pameran kera bertahan, tanpa melukainya. Lawan yang mengerikan pikirnya. Sekiranya ia masih tak kezo dulu di desa, tak akan ia memikirkan yang lain kecuali merobohkannya dan menghantamnya sampai muntah darah. Sekarang tentu saja tak dapat lagi ia berbuat demikian. Sebetulnya ia lebih punya hak membenci perempuan itu daripada sebaliknya, tapi ia ingin perempuan itu sadar bahwa perasaan terhadap dirinya hanya berlandaskan salah pengertian besar. Ia yakin bahwa kalau ia dapat menjelaskan duduk perkaranya, tidak akan lagi perempuan itu bertahun-tahun lamanya menyimpan gendam kesumat, tapi kecil kemungkinannya Musashi dapat meyakinkannya sekarang, kecuali kalau ia menjelaskannya seribu kali. Hanya ada satu kemungkinan. Walaupun keras kepala, Osugi pasti percaya kepada mata hachi. Kalau anaknya sendiri menceritakan dengan tepat apa yang telah terjadi sebelum dan sesudah Sekigahara, mungkin ia tak lagi menganggap Musashi musuh keluarga Honiden, apalagi orang yang melarikan calon istri anaknya kini ia mendekati jembatan di daerah yang pada akhir abad 12 berkembang pesat, yaitu ketika keluarga Taira berada di puncak kejayaannya. Sesudah peperangan di abad 15 pun daerah itu tetap merupakan salah satu bagian Kyoto yang paling padat penduduknya. Matahari baru saja mulai menyinari bagian depan rumah-rumah dan kebun. Tanda-tanda bekas sapuan malam sebelumnya masih kelihatan, tapi pada waktu sepagi itu tak satu pintu pun terbuka Osugi dapat menandai jejak kaki Musashi di lumpur. Jejak kaki itu pun dibencinya 100 meter lagi, kemudian 50, Musashi jerit perempuan tua itu. Sambil mengepalkan tinju ia menjulurkan kepalanya dan berlari mengejar. Setan jahat kamu serunya. Apa kamu tak punya telinga Musashi tidak menoleh Osugi terus berlari? Sekalipun sudah tua, tekadnya yang tak kenal maut memberikan keberanian dan kelelakian kepada langkah-langkahnya. Musashi terus memelakanginya, gelisah menimbang-nimbang Kera bertindak tiba-tiba perempuan itu melompat ke hadapannya dan menjerip, berhenti bahunya yang lancip dan tulang rusuknya yang tipis kerempeng bergeser. Sesaatlah berdiri dengan nafas terengah-engah sambil mengumpulkan ludah di mulut Musashi tak menyembunyikan sikap pasrahnya. Katanya dengan sikap tak acuh sebisanya, Oh, kalau tak salah ini nyonya honiden. Apa kerja ibu di sini anjin biadap kamu? Kenapa pula aku tak di sini? Aku yang mestinya bertanya. Aku sudah membiarkanmu lepas di Bukit Sanen, tapi hari ini akan kumiliki kepalamu itu lehernya yang kurus kering mengingatkan Musashi kepada jago aduan, dan suaranya yang menggeletar, yang seakan hendak melontarkan giginya yang merongos keluar dari mulut itu, lebih mengerikan daripada teriakan perang rasa takut Musashi kepada perempuan tua itu berakar dalam kenangan masa kanak-kanaknya, ketika Osugi menangkap basah ia dan Matahachi melakukan suatu kenakalan di rumpun buah mulberi atau di dapur honiden. Waktu itu ia berumur 8 atau 9 tahun, masa ketika mereka berdua selalu saja melakukan kenakalan. Dan ia masih ingat dengan jelas, bagaimana waktu itu Osugi memaki-makinya. Waktu itu ia lari ketakutan dan perutnya terasa mual. Kenangan ini membuatnya menggigil. Ia sudah menganggap perempuan itu tukang sihir tua yang bikin benci dan gampang marah. Sekarang pun ia benci pada Osugi karena pernah menghianatinya, sewaktu ia pulang ke desa dari Sekigahara. Tapi aneh, ia juga sudah terbiasa menganggap wanita itu sebagai orang yang takkan pernah dapat dihadapinya dengan baik. Hanya bersama berlalunya waktu, perasaan terhadap perempuan itu menjadi lunak pada Osugi, sebaliknya yang terjadi. Ia tak dapat melepaskan gambaran tentang Pakezo sebagai anak nakal yang menjengkelkan dan tak bisa diatur. Ia mengenalnya sejak bayi. Seorang anak yang selalu melerah hidungnya dan kepalanya luka-luka. Tangan dan kakinya begitu panjang, hingga kelihatan tidak normal. Bukannya ia tak sadar akan jalannya waktu, bahwa ia sudah tua sekarang. Ia sadar. Dan Musashi sudah dewasa. Tapi ia tak dapat mengatasi dorongan hatinya untuk memperlakukan Musashi sebagai anak melarat yang jahat. Apabila terpikir olehnya betapa anak kecil ini telah mempermalukannya, kontan ia berniat membalas dendam. Soalnya bukanlah sekadar membersihkan diri di hadapan orang desa. Ia mesti melihat Musashi masuk kubur sebelum ia sendiri mengakhiri hidupnya, tak ada gunanya bicara pekitnya. Serahkan kepalamu, atau siap-siaplah merasakan pedangku. Siap kamu, Musashi ia menghapus bibirnya dengan jari, meludah ke tangan kiri, dan mencekal sarung pedangnya ada peribahasa tentang seekor belalang betina yang menyerang kereta kaisar. Tentunya peribahasa itu diciptakan orang untuk melukiskan Osugi yang pucat pasi itu, yang menyerang Musashi dengan kakinya yang kurus panjang. Ia tampak benar-benar seperti seekor belalang betina. Matanya, kulitnya, kere berdirinya yang aneh, semuanya sama. Musashi berdiri waspada memperhatikan gerak Osugi, seperti terhadap anak yang sedang bermain. Bahu dan dadanya tampak tak terkalahkan, seperti kereta besi yang kekar. Walaupun situasinya tampak ganjil, ia tidak dapat tertawa, karena tiba-tiba ia merasa sangat kasihan. Tunggu dulu, nek mohonnya sambil menangkap siku perempuan itu sedikit. Namun erat, ah, papula ini teriak Osugi. Tangannya yang tak berdaya dan giginya gemetar karena terkejut. Pepe pengecut gagapnya. Kau pikir kau bisa mencegahku? Empat puluh tahun baru lebih banyak telah kulihat daripada yang sudah kau lihat, karena itu tak bisa kau memperdayakan aku. Terima hukuman warna kulit Osugi seperti warna tanah liat merah, sedangkan suaranya penuh kenekatan sambil mengangguk bersemangat. Musashi berkata, saya mengerti, saya tahu perasaan nenek. Memang nenek menyimpan semangat juang keluarga Honiden. Saya lihat nenek memiliki darah yang sama dengan leluhur keluarga Honiden, yang dengan berani pernah mengabdi pada semenmunut surah, lepaskan aku. Takkan ku dengarkan jelatan orang yang semuda cucuku, tenanglah. Kurang tepat kalau orang setua nenek bersikap kasar. Ada yang mau saya katakan, pernyataan terakhir sebelum menemui ajarmu tidak? Saya mau menjelaskan, aku tak ingin penjelasan apapun darimu. Perempuan tua itu menegakkan diri setinggi-tingginya. Nah, kalau begitu saya cuma akan mengambil pedang nenek itu. Nanti, kalau Mata Hachi muncul, biar dia yang menjelaskan segalanya pada nenek, Mata Hachia. Saya sudah kirim pesan padanya musim gugur lalu. Oh, begitu, saya minta dia menjumpai saya di sini pagi tahun baru ini. Bohong jerit Osugi sambil menggelengkan kepala dengan hebatnya. Kamu mesti malu, Musashi. Apa kamu bukan anakmu, Nisai? Apa dia tidak mengajarkan padamu, bahwa kalau tiba waktunya untuk mati, kau mesti mati seperti lelaki? Ini bukan waktunya bermain kata-kata. Seluruh hidupku ada di belakang pedang ini, dan aku mendapat dukungan dewa-dewa dan bodhisattwa. Kalau kau berani menghadapinya, hadapilah ia berusaha meloloskan tangannya dari Musashi. Sambil teriaknya, hidup Seng Buddha, ia mencabut pedang dan mencengkeramnya dengan kedua tangan, lalu menerjang dada Musashi. Musashi mengelak. Tenang, nek, tenanglah Musashi menepuk bunggungnya sedikit. Osugi menjerit dan berpusing menghadapi Musashi. Sambil bersiap menyerang ia menyerukan nama Kanon. Puji bagi Kanon Bosatsu ia menyerang lagi ketika melewati Musashi, Musashi menangkap pergelangan tangannya. Kalau nenek terus begini, nenek cuma akan bikin capek diri sendiri. Lihat, jembatan ada di sana. Ayolah kita sama-sama ke sana, Osugi memutar kepalanya, menyeringai, dan mengerutkan bibir. Fui ia meludah dengan segala kekuatannya yang masih tinggal Musashi melepaskannya dan menyingkir sambil menggosok metu kirinya. Metu itu terasa terbakar, seolah telah terkena bunga api. Ia pandang tangan yang dipakainya menggosok metu itu. Tak ada darah di situ, tapi ia tak dapat membuka mata. Melihat ia sedang lengah, Osugi menyerang lagi dengan kekuatan baru, sambil menyerukan lagi nama Kanon. Dua kali, tiga kali ia mengayunkan pedang ke arah Musashi ketika pedang terayun ketiga kalinya. Musashi hanya membungkukan badan sedikit dari pinggang, karena sibuk dengan matanya. Pedang memotong lengan kimononya dan menggores lengannya. Potongan lengan kimono itu jatuh, hingga Osugi mendapat kesempatan melihat darah pada lapisan putih. Aku sudah melukainya jeritnya gembira meluap-luap, dan terus mengayun-ayunkan pedang membabi buta. Ia merasa bangga, seolah-olah telah menumbangkan sebatang pohon besar sekali tebas. Sama sekali tak mengurangi kegembiraannya bahwa Musashi tidak balik membalas. Terus juga ia meneriakan nama Kanon dari Kiyomizudra dan menyerukan dewa untuk turun ke bumi dengan suara hirup pikuk. Luar biasa ia berlari-lari sekitar Musashi, menyerangnya dari depan dan belakang. Musashi sendiri tidak berbuat lain kecuali mengubah-ubah letak tubuhnya untuk menghindari tebasan matanya mengganggunya dan lengannya terkena goresan. Walaupun melihat datangnya tebasan, ia tak dapat bergerak cepat untuk menghindar. Belum pernah sebelumnya orang sampai melompatinya atau melukainya biarpun sedikit. Karena ia tidak melayani serangan Osugi secara sungguh-sungguh, tidak pernah terlintas dalam pikirannya siapa akan menang dan siapa kalah. Tapi bukankah sudah ia biarkan dirinya terluka, karena tidak melayani secara sungguh-sungguh? Menurut seni perang, betapapun kecilnya luka itu jelas ya kalah. Kewakinan perempuan tua itu dan ujung pedangnya menunjukkan pada semua orang bahwa Musashi belum matang, aku salah, demikian pikirnya. Sadar bahwa bersikap pasif itu bodoh. Ia pun melompat menghindari pedang yang menyerangnya, kemudian menampar punggung Osugi dengan keras, hingga perempuan itu terguling dan pedang terlepas dan tangannya dengan lengan kiri, Musashi memungut pedang itu, dan dengan tangan kanan diangkatnya Osugi ke dalam lekuk lengannya, turunkan aku jerit Osugi menggapai-gapai. Apa tak ada dewa-dewa? Tak ada bodhisatwa. Aku sudah melukainya sekali. Apa dayaku, Musashi? Jangan permalukan aku macam ini. Potong kepalaku. Bunuh aku sekarang Musashi bungkam seribu bahasa. Ia menyusuri jalan setapak sambil mengepit perempuan yang merontak-rontak itu. Sementara itu Osugi terus memprotes dengan suara seratnya, inilah peruntungan perang. Ini nasib. Kalau memang ini kehendak dewa-dewa, aku takkan bersikap pengecut. Kalau mata haci mendengar paman gon dan aku terbunuh dalam usaha balas dendam, pasti bangkit marahnya dan akan dia balaskan dendam kami berdua. Itu obat mujarab untuknya. Musashi, bunuh aku. Bunuh aku sekarang. Kemana kamu pergi? Mau kau tambahkan lagi air pada ajalku? Berhenti. Potong kepalaku sekarang. Musashi tidak juga menghiraukannya, tapi ketika sampai di jembatan ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang mesti ia lakukan terhadap perempuan itu kemudian datanglah ilam. Ketika turun ke sungai, ditemuinya di situ sebuah perahu tertambat di salah satu tiang jembatan. Pelan-pelan diturunkannya perempuan itu ke dalamnya. Nah, sekarang nenek mesti sabar dan tinggal di sini sebentar. Mata haci sebentar lagi datang. Apa maumu teriak Osugi, mencoba menepiskan tangan Musashi dan sekaligus tikar-tikar gelagah di dasar perahu itu? Apa bedanya? Mata haci datang ke sini atau tidak? Dan kenapa kau bilang dia akan datang? Aku tahu apa yang akan kau lakukan. Kau tak puas kalau hanya membunuhku, kau mau menghinaku juga terserah nenek. Tak lama lagi nenek akan lihat kebenarannya, bunuh aku ha, ha, ha apa yang lucu? Kau takkan sulit memotong leher tua ini dengan sekali tebas karena tak ada care yang lebih baik. Musashi pun mengikatkannya ke bagian lunas perahu yang menyembul ke atas air. Kemudian dia masukkannya pedang perempuan itu ke dalam sarungnya dan diletakkan baik-baik di sampingnya. Begitu Musashi pergi, Osugi mengejeknya, katanya, Musashi, menurutku kau ini tak mengerti jalan samurai. Baik, kemari, akan kuajari kamu. Nanti, Musashi mulai mendaki tanggul, tapi Osugi demikian hebohnya, hingga terpaksa ia kembali dan menimbunkan beberapa tikar gelagah di atasnya. Matahari merah besar menyala-nyala di atas gunung Higashiyama.